Ini adalah tanaman jagung. Tanaman jagung ini adalah tanaman palawija. Tanaman palawija ini adalah tanaman yang singkat, yang dipanen hanya beberapa bulan. Tanaman jagung ini bisa dipanen 3 bulan, tapi supaya lebih bagus, 4 bulan. 4 bulan dipanen. Jadi setahun panen bisa 3 kali. Jadi jagung ini kalau dimasak apalagi direbus, enak guys. Begitu juga dibakar. Makan jagung bakar dengan pacar tentu saja enak. Jadi jagung ini banyak sekali fungsinya. Jagung ini juga bisa untuk makanan ayam. Jadi jagung ini kalau lebih bagus untuk makanan ayam, tentu saja digiling. Jagung ini adalah makanan yang bagus untuk ayam. Selain itu, jagung juga sebagai tepung. Tepung jagung. Pasti kita sudah mengenal itu guys, tepung jagung. Untuk membuat goreng pisang. Jadi banyaklah fungsinya jagung ini. Inilah dia guys, tanaman jagungnya ini sangat luas sekali. Dan ini, 3 hari lagi guys. Tidak sampai seminggu lagi, ini sudah dipanen. Bahkan yang di ujung sana guys, sudah dipanen. Jadi hasilnya sangat banyak sekali. Oke, jadi ini adalah areal persawahan. Tetapi, areal persawahan ini lebih banyak ditanami tanaman palawija. Terutama jagung. Dan ada juga kacang tanah, ubi. Dan tanaman palawija yang lainnya. Tetapi didominasi oleh tanaman jagung. Ya, inilah dia tanaman jagung. Luas ini guys. Ya, sebelah sana sudah panen. Dan yang ini, ini adalah kolam. Tentu saja kolam ikan ya. Ya, di kolam ini banyak. Ada ikan emas. Ada ikan lele. Ikan gabus. Ikan nila. Ya. Ikan sepat. Dan lain sebagainya. Nah, di dalam kolam ini tidak ada buaya guys. Ya, kalau ada buaya. Pasti yang punya kolam ini sangat ketakutan. Ya, jadi disini aman. Tidak ada buaya. Di atas kolam sana ada pemandangan. Ada bukit-bukit. Jadi kalau kita lihat sekilas. Ya, dari sini. Bukit itu kelihatan dekat. Tetapi, kalau dijalani sangat jauh sekali. Ya, kalau kita menjalani ke sana. Tentu saja jalan kaki guys. Tidak mungkin naik mobil. Apalagi jalan ini jalan-jalan setapak. Jalan yang kecil. Ya. Oke, kita jelajahi guys. Inilah ladang. Ladang yang juga sawah. Ya. Tapi, ini lebih banyak tanaman palawijah. Ya, di atas sana banyak padi. Padi ditanami. Nah, dan ini juga. Ya. Adalah. Sawah. Yang sudah panen. Ya, padinya sudah panen. Ya. Nah, itu nampak. Jadi, setelah sudah panen padi. Kemudian dibuat kolam. Ya, dibuat kolam. Ya, kolam yang banyak ikan. Ya. Di atas sana juga kolam. Dan di sana ada juga guys. Perumahan penduduk. Ya. Ada juga yang membuat perumahan. Di tengah areal sawah ada perumahan. Di sana ada tower. Ya. Bahkan, Wifi sini juga lancar guys. Signal. Ya, inilah yang sudah dipanen guys. Ya. Ini jagung yang sudah dipanen. Sudah ada tiga hari yang lalu ya. Dipanen. Ya, walaupun jagung ini bukan punya saya guys. Punya orang lain guys. Ya, ini adalah kolam. Sana juga kolam. Ya, di sana. Ya. Padinya sudah panen. Nah, itu guys. Ya, di atas mohon jagung ini adalah ladang-ladang. Ya. Ya, bahkan ada di situ buah tambutan. Ya. Buah jambu. Pohon nangka. Ada sana pohon pisang. Ya, di sana. Ini agak susah di jalan nih guys. Ya. Jalannya jalan yang kecil ini guys. Ya, masih becek dan lembek. Ya, maklumlah. Saya sudah tujuh tahun. Gak pernah jalan-jalan ke areal persawahan. Selama ini tinggal di kebun. Ya, jadi kalau kita jalan di sini memang asikkan. Ya, tempat ini adalah di Siantar guys.